Pemirsa karena menunggak pembayaran listrik sebesar 26 miliar rupiah, PT PLN Cabang Bangkinang putus aliran listrik di seluruh kompleks perkantoran Pemkap Kamparyo. Tak terima Pemkap Kampar membalas dengan menyegal kantor PLN Cabang Bangkinang dengan dali tak miliki izin merenovasi kantor. Aliran listrik di kompleks Pemkap Kampar termasuk rumah dinas bupati diputus oleh PT PLN Cabang Bangkinang. Tidak hanya kompleks Pemkap, lampu penerangan jalan juga diputus aliran listriknya. Hal ini dipicu dari tunggakan tagihan listrik Pemkap Kampar yang mencapai 26 miliar rupiah dari bulan Juli 2020 hingga Februari 2021. Tidak terima, Pemkap Kampar membalas dengan menyegal kantor cabang PLN Bangkinang. Dali penyegalan karena renovasi kantor PLN Cabang Bangkinang tidak memiliki izin dari Pemkap Kampar. Jadi disini kita melihat mereka itu lagi melakukan renovasi gedung. Tapi disitu, ya tidak memiliki izin dari Pemkap Kampar. Terus, reklaming, ya mereka juga sudah lama tidak membayar. Tertunggaknya pembayaran tagihan listrik Pemkap Kampar disebabkan angkaran yang belum bisa dicairkan hingga saat ini. Dari Kampar Riau, Indra Yose Rizal, AIN News, melaporkan.